Pemirsa beberapa hari lalu, sekolah yang berada di Moro Jambi sempat dihebohkan dugaan adanya percobaan penculikan anak, sempat membuat orang tua dan sekolah khawatir. Sehingga di Sdikbud, Moro Jambi bereaksi dengan memberikan surat edaran agar setiap sekolah Moro Jambi memperketat pengawasan terhadap siswa dengan menginformasikan melalui grup online, sehingga pergi dan pulang sekolah siswa harus diinfokan. Beberapa hari lalu, sekolah yang berada di Kabupaten Moro Jambi sempat dihebohkan dengan adanya percobaan penculikan siswa. Sehingga menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menyikapi dengan memberi surat edaran setiap sekolah agar memperketat pengawasan terhadap siswa di saat jam pulang sekolah dengan memastikan siswa pulang dengan selamat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Erwani, sah mengatakan, pihak sekolah dan wali murid sempat khawatir dengan adanya berita yang heboh percobaan penculikan anak, sehingga pihaknya mengambil langkah dengan memberikan surat edaran di mana setiap sekolah memperketat pengawasan siswa. Sebaliknya orang tua juga diimbau untuk ikut peran dalam hal itu, seperti setiap guru kelas diwajibkan untuk membuat grup online dengan pihak wali murid untuk menginfokan bahwa siswa sudah pulang dan orang tua bisa menjemput lebih awal. Selain itu, sebaliknya kepada wali juga menginfokan ke guru kelas bahwa siswa berangkat sekolah dengan aman, serta peran menambah jam piket untuk guru untuk mengecek semua ruangan tidak ada siswa yang tertinggal. Hal ini wajib dilakukan setiap sekolah dalam meningkatkan pengawasan terhadap siswa. Dan bahwa ketika pembelajaran sudah berakhir, guru piket ini memastikan tidak ada lagi siswa yang tertinggal di sekolah. Artinya di sekolah sudah pulang semua. Kita mintakan kepada kepala sekolah untuk membuat tugas piket. Sudah itu juga kita mintakan kepada kepala sekolah untuk membuat surat edaran kepada semua wali murid. Yang isinya kira-kira bahwa wali murid itu diminta untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya di sekolah. Ini yang kita harapkan terutama ini untuk anak paut dan SD. Jadi ketika anak-anak ini diantar dan dijemput oleh orang tuanya, dipastikan anak-anak itu juga selamat sampai di rumah. Nah, ketika yang menjemput itu adalah saudara dari anak itu, inilah tugas dari guru piket tadi. Memastikan yang menjemput itu memang adalah keluarga dari siswa kita. Nah, itu yang kita mintakan. Erwanisa berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan sekolah dibantu peran orang tua dalam pengawasan siswa baik pergi dan pulang sekolah dengan keadaan selamat. Nafia Putri Sanjaya, CETV melaporkan.